Tim gabungan Satres Narkoba dan Sat Samapta Polrestabes Medan kembali menggerebek gang keluarga dan gang tower di kawasan Medan Sunggal. Dalam penggerebekan ini, dua pria yang diduga sebagai pengedar sabu ditangkap petugas kepolisian. Salah seorang pelaku yang ditangkap merenget dengan terus memanggil ibunya. Namun, petugas yang sudah menemukan barang bukti narkoba dari tangan pelaku tetap membawanya ke kantor polisi guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dari lokasi penggerebekan sendiri, petugas juga menemukan sejumlah alat hisap narkoba dan beberapa plastik pembungkus sabu. Tidak hanya itu, dua mesin judi jenis tembak ikan juga ditemukan di lokasi penggerebekan yang beberapa pekan lalu di kerebek petugas gabungan. Kasupnit 1 Turjawali Sat Samapta Polrestabes Medan, Ibda Sidik Prasetyo menyebut, penggerebekan yang dilakukan merupakan bentuk komitmen Polrestabes Medan dalam pemberantasan peredaran narkoba dan judi di kota Medan. Dua terduga pengedar narkoba yang ditangkap dalam penggerebekan ini, kini tengah didalami keterangannya guna menangkap pemasok narkoba kepada kedua pelaku. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.